Baik, saya juga harus mengundang satu lagi nih Pak Awi Setyono, Kabupaten Mas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Awi. Selamat malam. Apa kabar Pak? Selamat malam. Silahkan. Baik. Nah, kita tadi sudah ngobrol dengan Mbak Renzi nih Pak Awi. Masih sejauh pengalamannya dengan Pak Depokannya Agatot ya. Nah, tapi yang kita ingin tanya ke pihak kepolisian adalah ini soal hasil uji lab juga dan penggeledahan. Memang ada beda tugas antara Mataram dan juga Polda Metro Jaya. Tapi yang Bapak ketahui soal uji lab misalnya, itu seperti apa Pak? Terima kasih Mbak ya. Memang kapan hari kami klarifikasi kembali kan setelah penetapan tersangka dari AGB ya. Dan hasil lab memang ada beberapa barang bukti ya yang positif mengandung metafitamin ya. Oke. Yang pertama ada satu plastik transparan begitu, sekitar 9,7 gram. Kemudian ada juga beberapa kapsul dan beberapa pil. Kemudian ada juga sebuah plastik juga tapi sisa-sisa. Sisa-sisa sabu dan positif juga. Itu hidungannya paket ya Pak ya? Iya, demikian. Oke. Terus kemudian yang terakhir itu ada empat bong ya. Oke. Itu bekas pakai dan positif digunakan untuk nyabu ya. Dan barang bukti yang lainnya memang termasuk yang mendukung selama ini. Ada aluminium foil. Ada alat timbang elektrik betul Pak ya? Ada alat timbang elektrik. Nah dari penemuan itu Pak, memang uji lab ada di BNN gitu ya Pak Awit. Nah ada penggeledahan lagi yang berlangsung kemarin? Soal berlangsung Pak. Kalau kemarin memang secara teknis ada kekurangan ya sehingga kita kembali. Kebetulan juga yang bersangkutan kemarin agak ada darah tingginya naik. Oke. 170 per 100 sehingga belinya pusing-pusing. Akhirnya kita kembali istirahatkan, kita rawat. Kemudian tadi pagi sampai siang ada pemeriksaan tambahan di Pohres Jaksel oleh penyidik Bolda NTB. Dan sore tadi sekitar pukul 17.30. Kita lakukan penggeledahan lagi di kediaman beliau. Oke. Dan tadi kebarusan kami kontak sama tim yang ada di sana. Satu berangkas sudah dibuka. Pukul 20.00 tadi sudah selesai. Oh baru selesai tadi jam berapa ya Pak ya? Ya selesai. Apa sih Pak yang ditemukan? Ada tiga kotak yang diduga berisi kristal ya. Ini kristal apa Pak? Iya. Kristal apa maksudnya Pak? Ya kristal sebenarnya seperti sabu. Ini yang kita harus perlu di cek. Oke ini informasi terbaru Pak ya. Jadi dari berangkas yang sudah selesai digeledah pada pukul 20.00. Kemudian satu lagi ini lagi. Tadi sekitar pukul 20.00 tadi tim menuju ke berangkas kedua untuk dilakukan pembukaan kembali. Wow. Masih diduga ya. Oke ini masih diduga. Tapi kalau memang bentuknya kristal diduga seperti sabu. Ini ada dalam berangkas yang kita lihat bersama yang pertama. Wow itu beratnya belum diketahui Pak? Ya belum. Masih kan barusan prosesnya. Tapi tiga kardus? Tiga. Bukan tiga kotak. Oh tiga kotak yang berisi kristal. Kita belum bisa sebutkan. Itu jenisnya apa? Jenis apa. Beratnya berapa. Karena memang baru. Baru aja. Baru aja. 30 menit yang lalu. Sepengalaman Anda pernah tidak lihat benda kristal itu ada di sekitar Pak Depokan pada saat itu? Kalau saya ya itu tidak dibilang sabu ya. Tapi pernah lihat bentuknya seperti kristal begitu? Pokoknya pada saat saya itu saya jangan dibilang itu asmat. Asmat? Ya asmat aja. Dia tidak pernah bilang sabu sih sama saya. Oke. Ini jadi mengkhawatirkan juga ya Pak Awi. Kita menunggu jenisnya. Tapi memang kalau memang pasti kepolisian sudah paham. Ini bentuknya apa. Tapi paling tidak yang sudah ditemukan adalah tiga kotak berisi kristal. Belum tahu jenisnya apa. Ini yang dikeluarkan dari berangkas satu. Milik Agatot di rumahnya. Di Ponok Pinang ya. Sementara yang satu lagi belum terbuka Pak? Ya belum. Tadi kita ke sini kan? Lama ya. Oke. 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 Mbak Renzi juga mungkin pernah punya melihat. Ini sebagai yang terselamatkan lah ya. Saya bilang tapi gini. Dari penggeledahan Pak berarti Agatot terkena soal kepemilikan ya. Betul ya. Lalu kemudian soal senjata. Ini gimana Pak? Sudah ditemukan surat-surat izinnya atau memang illegal? Sudah kita cek ya. Dari The Intel Camp sudah ngecek langsung. Untuk database CNP yang ada di Kolda Metro. Ternyata tidak terdatakan. Kemudian beliau juga langsung ngecek sama pespori. Ternyata juga data tersebut tidak ada. Jadi ini senjata ilegal? Kita perkirakan demikian. Ada dua senjata ya Pak? Ada dua senjata. Satu Glock tipe 26. Kemudian yang kedua Walter kaliber 22. Wah oke. Sesuatu lagi kita akan kembali ya. Sampai juga mendengarkan tadi ya tesimoni dari Mbak Renzi Milano. Sesuatu lagi. Tetap bersama kami pengirsa. Ya terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Masih bersama dengan Mbak Renzi Milano dan juga Pak Awi Setyono. Pak Awi saya ingin ratifikasi juga. Tadi kan Anda bilang penggeledahan yang di rumah. Barang buktinya itu negatif. Atau positif? Positif. Positif. Yang tadi saya sampaikan pertama kali positif. Jadi tidak ada yang katakan negatif ya. Itu semua positif ya. Mengandung zat psikotoprika ya. Metvitamin. Metvitamin ya oke. Metvitamin. Baik. Saya ingin tanya ke Mbak Renzi. Mbak Renzi setelah Anda lepas begitu ya. Lalu kemudian adik Anda ya. Elma Teyana masuk ke dalam padepokan Gatot ini. Anda apa cerita yang paling atau perbedaan yang paling terasa? Perbedaan waktu adik saya ke sana. Sama keluarga itu cuek. Komunikasinya nggak nyambung. Kalau kita ngasihatin dia marah-marah. Merasa dia itu yang paling benar gitu. Jadi dia itu paling nggak mau orang yang diagungkan itu diomongin gitu loh. Oke jadi agaknya diagungkan loh ya Mbak Renzi pada saat itu ya. Ya pokoknya bela banget gitu. Jadi saya sebagai keluarga nggak bisa ngomong apa-apa. Itu kan pilihan hidup dia. Yang mana yang terbaik buat dia yaudah dia jalankan aja. Oke. Tapi ya di saat setelah langsung hampir 9 tahun itu. Tiba-tiba dia ada keinginan. Bukan ada keinginan. Tiba-tiba saya dapet kabar. Emma udah nggak ke sana lagi. Saya sampai nggak percaya. Oh masa sih? Masa dengan 9 tahun lagi tiba-tiba dia ini. Ya saya juga nggak tahu ada konflik apa antara dia dan A. Sampai dia tiba-tiba meninggalkan pada epokan. Nah dari selang 9 tahun itu Mbak Renzi pernah terima cerita Elma Tiana juga ditawarkan asmat? Atau tadi? Bukannya cerita. Malah Elma sendiri bilang ke orang tua saya bahwa itu asmat. Oke. Asmat kok itu katanya gitu. Tapi mohon maaf. Jadi ikut mencoba atau tidak? Mama saya terus terang dia sempat mencoba. Enggak asmat katanya buat ngilangin apalah sakit kepala atau apa. Pokoknya yang mama saya ngomong ke saya seperti itu. Jadi ibu Anda juga pernah mencoba? Pernah mencoba. Karena kepengen tahu. Oke. Dan Elma Tiana juga pernah mencobanya? Kalau mama saya dikasih coba, mama mungkin Elma nggak. Jadi hanya Anda yang menolak pada saat itu ya? Iya. Wow. Nah ada cerita tidak rasanya seperti apa yang dirasakan oleh ibu, Unda atau Elma? Semua saya biasa aja. Nggak semaksudnya. Ya sakit-sakit aja. Nggak ada efek. Nggak ada efek kepada sakitnya? Nggak efek. Iya sakit kepala. Mama saya kan sering sakit kepala. Ya biasa aja. Nggak ada sembuh, nggak ada apa. Jadi nggak sembuh. Pengobatan lah. Waktu itu bilangnya pengobatan. Berapa lama sempat berobat di? Mama saya nggak lama. Cuma sekali itu aja pengen tahu. Lalu ketika tidak ada? Karena kan memang omongan konsumsi orang kan banyak yang begini-begini. Mama saya kan pengen membuktikan omongan orang. Ya pengen tahu lah gitu. Istilahnya pengen. Bukannya dia pemakai ikut-ingutan. Mama saya cuma pengen tahu apa sih yang dia bilang asmat itu. Secara awam tidak tahu ya? Nah kalau artinya merasa tertipu nggak pada saat itu? Ya kalau dengan kejadian ini ya kalau merasa dibohongin gitu. Berarti apa yang dia bilang itu asmat yang menurut dia makanan jenis itu yang ternyata isu sabu-sabu ya semua merasa terbohongi. Oke. Pak Wih dengan cerita ini ya Pak yang artinya kan ada mungkin penipuan juga ya. Kalau memang mau mengobati dengan cara seperti apa lagi. Ada seorang ibunya Marensi misalnya kan. Orang tua begitu yang tadinya mau berobat. Tapi ternyata kalau memang betul asmat adalah sama dengan sabu. Mohon maaf ya. Artinya ada penipuan di situ seperti apa. Delik apa saja Pak yang dikenakan kepada seorang Gatot. Kembali lagi Mbak ya. Kita sebenarnya harus dari awal dulu apa kejadian-perkejadian case-per-case-nya ya. Jadi perbuatan bidananya juga harus dilihat dari situ juga. Oke. Misalnya kalau tadi yang disampaikan Mbak Rensi ya. Mbak Rensi yang perlu pendalaman ya. Karena deliknya sendiri kan harus ada rangkaian kata-kata bohong gitu. Itu harus kita bisa buktikan secara material ya. Oke. Tapi yang jelas kita sudah tak terbantahkan ya. Tak terbantahkan. Selain bukti narkoba, apa saja yang ditimpakan deliknya? Tentunya begini. Terkait dengan kasus narkobanya sendiri yang kita ketemukan. Termasuk malam ini pun nanti akan kita kirim semua ke sana. Ke Boda NTP. Dugaan yang tiga kotak tadi dalam berangkas ya. Masih diduga ya. Karena memang kita juga sama-sama membantu ya. Proses dilakukan oleh penyudik sana kita membantu membackupkan wilayah kita. Kemudian terkait dengan kasus senjata api dan kepemilikan amunisi, ratusan amunisi itu tentunya kita yang akan melakukan penyidikan. Nanti ditranskrim Om Boda Metro Jaya Resmob nanti akan melakukan penyidikan. Ini ancamannya seperti apa Pak? Ancaman hukumannya bahwasannya terkait dengan kepemilikan senpi dan amunisi ilegal ini. Yang bersangkutan itu melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Dengan ancaman pidana hukuman mati atau pidana seumur hidup atau pidana sementara, penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Wow, ini untuk kepemilikan ilegal ya? Belum narkobanya? Betul. Oke, ini hukuman hukumannya. Bulu yang soal didata? Terkait dengan satuan yang dilindungi yang bersangkutan dan melanggar pasal 40 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 terkait dengan konservasi seberdaya alam, hayati, dan ekosistemnya. Itu ancaman bidananya 5 tahun pidana penjara. Baik, Pak Wistionotis sudah lengkap ya dijelaskan ya. Kita masih menunggu nanti hasil 3 kotak jenis kristal. Tidak tahu jenisnya apa, dugaannya, bentuknya masih kristal ya. Kemudian ini masih proses pembukaan berangkas yang kedua. Kita belum tahu laporan dari... Oke, 3 kotak itu diambil dari hasil penggeledahan berangkas oleh pihak kepolisian. Yang pertama. Ada satu berangkas lagi yang belum dilihat ya. Baik, Pak Wistionotis terima kasih. Mbak Renzi, setelah akhir, bisa kasih moral message mungkin untuk teman-teman yang menjadi panutannya Pak Agatot gitu ya. Oke, dengan kejadian ini kita ambil hikmahnya. Mungkin untuk teman-teman yang gak berani buka suara atau teman-teman yang dulu merasa dikecewakan. Ya mungkin ini udah jalannya Tuhan membukakan semua pintu persoalan ini yang selama ini teman-teman ngomong ke saya gitu kan. Istilahnya, kapan nih? Kapan nih? Istilahnya, kok dia tuh kayaknya bebas aja kayak gimana? Kayak gitu. Ya ini sudah terbuka jalannya, jadi seperti itu. Ya saya berharap semoga kejadian ini benar-benar tidak akan terulang lagi. Ya kan, tutup buku lah, udah buka kembaran baru lagi. Untuk Tereza mungkin ada pesan sedikit? Ya untuk Tereza juga saya kasihan, karena disini kan intinya ya jadi kayak korban lah ya. Saya berharap dengan kejadian ini, dia akan bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi untuk anak-anaknya dan keluarga. Lebih proteskan keluarga bagaimana juga keluarga tuh segala-galanya. Baik. Terima kasih Mbak Renzi Melano ya, terima kasih Pak Wissetion. Kita masih lihat lagi Pak nanti tugas dari kepolisian yang sedang menyelesaikan ini dan membuka ini. Terima kasih Pak Wissetion. Terima kasih Pak Renzi. Dan ini jadi akhirnya jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di hari Senin dan selamat berakhir pekan. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.